Intro Nabi Muhammad itu makhluk yang paling ganteng sealam dunia Allah membuat kesantikan itu seperti tampah Satu tampah itulah kecantikan yang Allah bikin buat alam semesta Dibagi dua Yang separoh kecantikan buat kanjeng Nabi Muhammad Yang separoh dibagi dua lagi Yang separoh buat Nabi Yusuf Yang separoh buat bancakan makhluk alam semesta Termasuk orang kihian yang lucu-lucu gini Seperapat untuk makhluk alam semesta Mari kita bandingkan Nabi Yusuf saja yang kegantengannya itu Keindahannya separohnya dari kanjeng Nabi Muhammad Itu perempuan sekota Mesir Ini menggoda mengejar-ngejar Nabi Yusuf Sampai skandal Percintaan yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulekha Ini mendapat cemuhan dari masyarakat Artinya dihina di ejek Zulekha itu Anaknya bendahara negara Anaknya istrinya bendahara negara Ya kok berselingkuh dengan bujangnya sendiri Artinya seleranya terlalu rendah Perempuan hina Perempuan gak tahu diri Habislah dicacimaki Iya Tapi Siti Zulekha mengatakan Kamu tidak akan mampu Untuk bertahan menghadapi Yusuf Nah ganteng sepi Desa ganteng bujang Palingnya bedah-beduh Itulah kira-kira Akhirnya Siti Zulekha ingin membuktikan Kepada perempuan Mesir itu Diundang acara makan Suruh duduk Di tempat yang nyaman Selesai makan dikasih buah-buahan Dikasih pisau yang tajam Lalu Nabi Yusuf disuruh lewat Di depan perempuan-perempuan Mesir itu Kata Zulekha Akhbar Nahu Mereka terkagum Ini bukan manusia Ini pasti Malaikot Ya Allah Gantengnya bukan mahir Matanya melotot semua Apelnya jatuh Tangannya yang dikupas semuanya Banjir darah semuanya Begitu Yusuf masuk Baru mereka tersadar Tangannya berdarah-darah semuanya Lalu kata Zulekha Itulah yang kau lumpahkan kepadaku Cacimakimu Aku rendah selera Aku orang biadab Setiap hari aku berdab sama Yusuf Bagaimana hatiku tidak terkapar melihat dia Kamu sekali melihat saja Kau saya tanganmu sendiri Betapa aku setiap hari Paham begini Jadi artinya Banyak orang tergila-gila Persis kayak saya deh dulu Apa sih kejalanan bang Gitu Bukan kudu-kudang-kudang Baranggawa tubulan bata Artinya Jadi pertanyaan saya lagi Nabi Muhammad Dengan Nabi Yusuf Ganteng mana? Oke Tapi kenapa Di kota Mekah Tidak ada perempuan Yang tergila-gila Kepada kanjeng Nabi Malah justru Perempuan seumur ibunya Kenapa? Disini saya berani menjawab Dan berani saya pertaruhkan Dengan yakin Saya katakan Sebabnya Nabi Tidak ada perempuan yang tergila-gila Melihat kegantengannya Karena ada yang lebih hebat lagi Yaitu moralitas kanjeng Nabi Akhlak kanjeng Nabi Itulah yang menyebabkan Gantengnya Nabi Tenggelam dalam akhlaknya kanjeng Nabi Sehingga tidak ada seorang perempuan pun Yang berani menggoda kanjeng Nabi Ngeperka bikin Waduh Dudul apalah kita Bayangkan Sakim berwi Berwi bawahnya Kanjeng Nabi bukan lelaki legend Tidak ada yang berani Tidak ada yang berani Orang itu Menggoda kanjeng Nabi Nah yang berani tentunya Orang yang sekelas Bahkan lebih Yaitu Siti Khadijah Seorang bangsawan Eksportir Dan importir Kalau musim panas Dia itu Mulak Permadani Sutra Ya kan gitu Kain-kain Nah musim Musim dinginnya Ke Habasa Ngulak rempah-rempah Jadi mengekspor Tekstil ke Habasa Mengekspor Rempah-rempah Ke Sam Namanya Eksportir Dan Importir Karavanya Pasukanya Kalau berangkat Ratusan Unta Membawa dagangan Sodagar besar Orang kaya Raya Tetapi dalam sejarah Dikatakan Kenapa Nabi tertarik Khadijah tertarik Kepada Nabi Karena laporan Maisara Teman Maisara itu Laki-laki Bukan perempuan Jangan salah paham Laporan Maisara Menceritakan Bagaimana Cara Nabi Berdagang Sehingga Barang dagangan Habis terjual Semua Bahwa dia Adalah Hebat Kejujurannya Luar Biasa Itulah Nabi Masih Khadijah pun Tertarik Nabi Muhammad Bukan karena Gantengnya Tapi yang Jadi pertimbangan Adalah Moral Tanjang Nabi Yang luar Biasa Itulah Makanya Tidak Salah Kala Allah Menyanjung Nabi Wa Innaka La'ala Huluqin Azim Setuju In Colorado Yeah Let's hear you Zing yeah 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 They They Terima kasih.